Halo, 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 kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persip Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Persip tutup bursa transfer dengan perkuat lini tengah. Persip Bandung resmi menghadirkan pemain asal gabung untuk memperkuat lini tengah mereka, dia adalah Levi Madinda. Perekrutan ini diumumkan Persip pada 20 Juli atau pada tengah waktu pendaftaran pemain liga satu musim ini. Madinda direkrut Maung Bandung sebagai pengganti Terone Gustavo Dauvino yang cedera padahal baru gabung Persip musim ini. Soal pengalaman, Madinda sudah kenal dengan sepak bola Asia Tenggara karena ia sendiri merupakan pemain pinjaman dari klub Malaysia Johor Darul Taksim. JDT meminjamkan pemain ini hingga bulan Desember 2023, kata deputi CEO PT PBB Teddi Cahyono. Selain JDT dan negeri 9, Madinda pertama kali berkiprah di Liga Malaysia bersama Sabah pada periode tahun 2021-2022. Kami berharap pemain ini bisa berkontribusi besar buat Persip tegas Teddy. Lahir di Libreville 31 tahun lalu, ia pernah lama membela klub Spanyol, Celta Vigo. Berawal dari Celta Vigo B pada 2010 hingga 2013, ia akhirnya masuk sekuat utama pada 2012 hingga 2017. Umuh Mucar bocorkan pelatih baru Persip X, juru taktif Fulham semakin dekat ke Persip. Komisaris PT PBB Umuh Mucar membocorkan bahwa ada empat nama calon pelatih yang sudah disodorkan manajemen PT PBB kepadanya. Dari empat nama itu, tidak ada pelatih yang pernah membesut Persip Bandung sebelumnya. Hal itu berarti Mario Gomez dan Dejan Antonic yang pernah menangani maung Bandung takkan terpilih sebagai pengganti Luis Mila. Kemarin yang disampaikan ke saya ada empat, ada empat kandidat. Asing semuanya. Tapi nanti bagaimana dari manajemen yang akan memilih? Kalau punya pengalaman juga, kalau tidak membawa kebaikan juga, buat apa? Nanti dari manajemen yang menentukan dan kayaknya tidak yang pernah melatih di sini. Kata Umuh Mucar. Nama baru yang santer disebut ialah Harising Grafen. Pelatih 57 tahun ini pernah menjadi pelatih Football Club MN hingga tim pemandu bakat di Ajax Amsterdam pada 2015. Perihal mencari pemain muda berbakat, Harising Grafen tak perlu diragukan lagi. Sebelum berstatus tanpa klub, tim terakhir yang ditangani Harising Grafen adalah tim muda Guangzhou City Youth. Selain itu, Kim Do Ho On juga dikabarkan masuk dalam radar Persib. Kim Do Ho On pernah merajai sepak bola di Asia Tenggara dengan mengantarkan Lion City Sylors juara Liga Singapura. Kim Do Ho On juga pernah membawa Ulsan Hyundai juara Liga Champions Asia 2020. Karena itu, kehebatan Kim Do Ho On sebagai pelatih tak perlu diragukan lagi. Selain itu, pelatih asal Serbia Slavisa Jokanovic juga meramaikan bursa transfer pelatih. Pelatih satu ini berpeluang besar merapat ke Persib. Sebab saat ini ia tak menangani klub manapun. Pelatih asal Serbia ini memiliki rekam jejak kepelatihan yang mentereng. Pelatih 54 tahun itu sempat menangani Quagford pada 2014 hingga 2015, Fulham 2015 hingga 2018 hingga Danemo, Moskow 2022 hingga 2023. Pelatih yang satu ini juga tak perlu beradaptasi dengan kultur sepak bola Asia Tenggara karena pernah melatih klub Thailand, Muangkong United pada 2012 hingga 2013. Selain nama-nama di atas, salah satu pelatih ternama Asia Tenggara juga dikabarkan masuk dalam pelatih yang disetorkan kepada umuh Muhtar. Pelatih yang dimaksud ialah Park Hang Seo. Park Hang Seo diidolakan Boboto karena terhitung sukses selama 5,5 tahun membesut Timnas Vietnam. Banyak yang menilai prestasi Persib Bandung akan melesat jika ditangani Park Hang Seo. Sebab Park Hang Seo dikenal sebagai pelatih yang tegas dan gemar mengeber fisik para pemainnya. Menarik menanti siapa yang nanti dipilih manajemen Persib Bandung. Apakah salah satu dari lima nama di atas bakal terpilih atau muncul kejutan? Sampai jumpa di video selanjutnya.